Pro Fauna Indonesia Ini adalah satwa yang terkurung di rumah-rumah Dikurung di dalam sangkar yang sempit Mendapatkan makanan yang tidak sesuai dengan makanan alaminya Dan tidak punya teman Ini adalah hutan yang menjadi habitat alami satwa langka Ini jauhnya puluhan hingga ribuan kilometer dari sangkar-sangkar yang ada di rumah mewah Namun di sini mereka bahagia Punya teman Bebas melakukan apa saja Bebas kawin dan bermain Dan tidak terkurung Namun kebahagiaan mereka termpas ketika manusia datang memburunya Indu orang hutan pun dibunuh untuk mendapatkan anaknya Penangkapan satwa langka itu sering kejam dan menyakitkan Selain itu juga satwa dibantai untuk diambil dagingnya Seperti nasi penyu langka ini Dan juga kera yang dibakar hidup-hidup ini Satwa-satwa yang ditangkap dari hutan tersebut kemudian dijual di pasar burung Selain faktor lemahnya penegakan hukum Pemicu perdagangan satwa langka adalah juga karena masih adanya orang yang mau membeli satwa langka untuk kesenangan Terima kasih telah menonton! Polisi Bidang Kehutanan Polisi Bidang Kehutanan dengan dibantu oleh organisasi pelindung satwa dan hutan seperti Pro Fauna Berusaha menghentikan dan mengurangi perdagangan satwa langka Dengan melakukan operasi penyitaan satwa yang dilindungi Satwa-satwa hasil sitaan tersebut khususnya lutung Itu kemudian ditempatkan di pusat rehabilitasi lutung Yang menjadi tempat sementara bagi lutung sitaan sebelum dilepas kembali ke alam Di tempat ini lutung-lutung tersebut dirawat dengan penuh kasih sayang Ini pekerjaan berat Karena sebagian besar lutung yang masuk ke pusat rehabilitasi itu Mengidap penyakit atau dalam kondisi stres berat Lutung tersebut secara perlahan dan bertahap dikenalkan dengan makanan alaminya Setelah mereka bebas penyakit dan siap hidup di alam bebas Lutung itu kemudian dilepas ke alam Terima kasih telah menonton Lokasi pelepasannya adalah di kawasan konservasi alam Yang terlindung dari pemburu dan penebangan hutan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Namun usaha penyelamatan satwa itu tidak akan banyak berarti Jika masyarakat masih terus membeli satwa langka dan juga merusak hutan yang menjadi habitat satwa liar Untuk itu provona gencar melakukan kampanye tentang pelestarian hutan dan satwa liar Kampanye provona sangat aktif dan beragam Terima kasih telah menonton! Kampanye provona juga didukung oleh banyak selebritis yang membantu provona dengan sukarela Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Profona juga membangun tempat untuk mendidik generasi muda tentang pentingnya pelestarian alam dan satwa liar Tempat pendidikan tersebut 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 bernama Petung Sewu Wildlife Education Center atau PIWEK Di tempat ini informasi tentang pelestarian alam dan satwa liar diberikan melalui pendekatan permainan, petualangan, dan kegiatan outdoor lainnya Materi dari tekst quiling ke Developer dan silahkanЫ Dan kegiatan wol Genau S 미칸 Piwek juga menjalankan program mobil baca, sebuah program edukasi dan perpustakaan keliling untuk di desa-desa yang ada di tepi hutan. Seandainya kita dikurung dalam sangkar yang bagus dengan makanan yang melimpah, namun tidak mempunyai kebebasan, maukah kita terpenjara seperti ini? Berbagai jenis satwa langka telah kehilangan rumahnya akibat penebangan hutan. Mereka semakin terancam punah akibat terus diburu dan diperdagangkan. Hutan yang rusak juga mengakibatkan tanah longsor dan banjir yang teramat merugikan kehidupan manusia. Kita dapat membantu menyelamatkan satwa liar dari kepunahan dengan tidak membeli satwa langka. Melestarikan hutan juga akan turut membantu kelestarian satwa liar dan manusia itu sendiri. Biarkan satwa liar hidup bebas di alam, bukan dalam sangkar di rumah kita. Biarkan hutan tetap lestari untuk kehidupan kita yang lebih baik. Jika kita tidak membantu upaya pelestariannya, kita tinggal menghitung hari saja untuk menuju kepunahan satu persatu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Indonesia perlu bantuan Anda. Dukung Pro Fauna!